Percaya nggak percaya, game survival dengan grafis yang cakep banget ini bisa dimainin secara offline lho? Biasanya game kayak gini tuh online kan? Atau game survival ini yang style grafisnya bloki kotak-kotak ala Minecraft tapi tetap keliatan menarik dan gameplaynya pun juga asik. Wirri 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 wirrrr, game-game survivalnya keliatan keren-keren tuh. Yoi dong, dan masih ada game-game survival lainnya yang udah saya kumpulin di video 10 Game Android Offline Survival Terbaik 2024 Paling Seru Ini. Insya Allah game-gamenya cocok deh buat kalian yang lagi nyari game bertahan hidup tapi yang nggak butuh koneksi internet buat dimainin. Anyway, Assalamualaikum dan halo kawan-kawan. Ketemu lagi sama Momoi di segmen rekaman alias rekomendasi game Android kali ini dan monggo kulodereaken kagem ngerembuk game engkang nomor setunggal. Sedikit catatan aja, buat masuk login ke game yang punya tampilan grafis yang keren banget ini emang butuh internet. Tapi sekalinya kalian udah masuk, kalian bisa matiin tuh koneksi internetnya dan gamenya bakalan tetep jalan. Terus buat kalian yang penasaran sama gameplaynya, benernya game ini tuh lebih ke arah action-adventure tapi emang kemasan utamanya itu game survival dengan setting zombie apocalypse. Ada 3 karakter yang bisa kalian pake di game ini dan kalian tuh bisa pake secara bergantian. Nantinya kalian bakalan nemu banyak misi untuk diselesaikan yang tentu saja akan semakin menantang ke depannya tuh. Saya tuh mentok di misi yang memaksa saya buat menghadapi banyak gerombolan zombie sekaligus. Matek kabeh tuh 3 karakter saya. Susah banget deh di misi yang itu. Nah, kalian cobain juga deh. Siapa tau kalian lebih pro dari saya dan bisa lolos misi yang tadi. Lanjut ke game nomor 2 ya. Kalian boleh setuju sama saya atau enggak, tapi buat saya, hanya dengan sekali liat aja, saya sih langsung tertarik sama game ini, terutama karena tampilan visualnya. Stylenya yang bloki kotak-kotak ala-ala Minecraft yang dipadukan dengan sudut pandang isometrik di mata saya tuh keliatan keci gitu loh. Dan ternyata gameplay game survival ini juga enggak kalah menariknya tuh. Karakter kalian ini harus diperhatikan paling enggak 4 statusnya. Ada nyawanya, tingkat kehausannya, tingkat kelaparannya, dan terakhir si karakter ini keblek berak atau enggak. Yap, kalian enggak salah denger. Si karakter kita ini tuh bisa mulus dan pengen berak alias ngising kalau status beraknya udah full tuh. Udah gitu, kalian juga bakalan menemukan pergantian kondisi siang dan malam yang kalau malam itu bener-bener gelap gulita. Ya, kecuali kalian udah bikin ober sih. Terus karakter kalian ini juga bisa keracunan kalau kalian salah makan atau makan makanan yang mentah. Yee, menarik banget tuh gamenya. Next, kita masuk ke game nomor 3. Saya emang bukan typical gamer yang mentingin grafis atau tampilan game kalau lagi nyari-nyari game yang pengen dimainin. Tapi buat game ini, jujur aja saya langsung tertarik sama tampilan grafisnya dengan warna-warnanya yang gonjreng tuh. Udah gitu, karakter kita tuh cibi-cibi apem lemper gitu lho. Imut aja gitu dilihatnya. Terus buat urusan gameplay, game ini juga nggak mengecewakan kok. Bagus malahan game ini. Inti dari game ini adalah gimana kalian bakalan berusaha buat bertahan hidup di atas rakit yang sesekali dikerokoti sama hiu tuh. Terus kalian juga bisa mengunjungi berbagai macam pulau buat mencari resources yang kalian butuhkan buat bertahan hidup di sana. Nggak ketinggalan di game ini, kalian juga bakalan menghadapi berbagai macam monster pas kalian lagi menjelajahi pulau-pulaunya. Wess, pokoknya game ini asik banget lah. Yang belum pernah nyobain, langsung di-download aja ya. Lanjut ke game nomor 4 nih. Game ini udah lumayan berumur dan tua kayak saya ini yang juga udah mulai tuwir. Tapi kayak saya juga, game ini juga tetap menarik sampai sekarang loh. Tapi beneran deh, game ini oke banget loh sebagai game survival. Kita nggak usah ngomongin konsep gameplaynya deh ya. Karena game survival kan ya gitu-gitu doang kan ya sebenernya. Isinya ya tentang gathering, crafting, building, eksplorasi, gitu-gitu. Tapi satu hal yang bikin game ini jadi agak berbeda dari game survival lain adalah kita bisa milih mau mainin pake sudut pandang orang pertama atau ketiga. Jujur aja, kalo saya sih lebih suka sudut pandang orang ketiga gitu. Pertama, kalo saya pake sudut pandang orang pertama tuh saya tuh sering kena motion sickness. Dan kedua, sudut pandang orang ketiganya itu lebih gampang aja gitu buat ngeliat kondisi sekitar di environment pas kita lagi eksplorasi. Kalo kalian lebih milih yang mana nih? Next, ada game nomor 5. Alih-alih menjadi game survival pada umumnya yang kalian itu diminta buat mengumpulkan sumber daya alam terus nantinya bisa di crafting jadi macam-macam hal terus kalian juga bakalan membangun camp alias markas kalian game ini lebih banyak keurusan adventure-nya yang ngikutin plot penceritaan. Tapi, tetep aja konsep utama dari game ini adalah bertahan hidup. Latar belakang ceritanya itu kalian bakalan berusaha buat menemukan laboratorium rahasia yang diduga menjadi beang kerok penciptaan virus berbahaya dan mencegah virus itu untuk menyebar. Nah, plot ceritanya ini disuguhkan dalam beberapa objektif yang harus kalian selesaikan dan saling berhubungan terus sering juga tuh kalian nemuin puzzle-puzzle buat diselesaikan. Gak ketinggalan, kalian juga bakalan berhadapan sama zombie, mutan, dan musuh-musuh lainnya pas kalian lagi menjalankan misi itu. Style grafis poligonal di game ini juga udah keliatan cakep kok. Layak banget lah game ini buat dicobain. Selanjutnya, ada game nomor 6 nih. Sebenernya game ini tuh kayak game survival lainnya gitu. Bahkan konsep latar belakangnya juga kayak game-game survival yang jenerik yang kalian itu naik pesawat, pesawatnya jatuh, kalian terdampar di pulau, dan berusaha bertahan hidup di sana. Harusnya kalian udah paham juga lah gameplay game ini tuh kayak gimana. Hanya saja mungkin yang agak membedakan game ini dibanding game lain adalah adanya fitur stamina yang diindikasikan dengan bar warna kuning di bawah bar nyawa alias health-nya. Stamina ini bakalan berkurang tiap kalian melakukan aktivitas, entah itu ngambilin rumput, ngampain pohon, nutuk iwatu alias mukulin batu, dan lain sebagainya. Adanya stamina ini tuh agak-agak menghambat kalian dalam mengumpulin resources, tapi di saat yang sama bikin gameplaynya jadi lebih dinamis gitu. Cobain aja deh game ini kawan-kawan, masuk ke game nomor 7 nih. Yoi, game ini emang ada embel-embel multiplayer di judulnya yang mengindikasikan kalau game ini bisa dimainin mabar sama player lain. Emang bisa tuh, dan saya udah nyobain. Tapi emang buat multiplayer-nya ini kalian kudu online alias pake koneksi internet ya. Kalau kalian lagi susah internet atau pengen mainin game ini secara offline, ya mau nggak mau kudu solo alias dewean atau sendirian. Tapi nggak usah khawatir, game ini tetap seru dimainin secara solo kok. Konsep survival yang kalian terombang-ambing di atas laut yang mengingatkan saya sama game Raft ini masih amat sangat bisa kalian nikmati. Progres kalian dari nol sampai rakit kalian yang jadi makin gede inilah yang jadi daya tarik dari game ini. Coba deh mainin game ini lumayan lama dan kalian bakalan takjub sendiri tuh sama rakit kalian yang tadinya etek ewer jadi kapal yang gede terus ada banyak fasilitas menunjang hidupnya dan tentunya makin kelihatan keren. Jauh juga sih game ini, kawan-kawan. Masuk ke game nomor 8. Harga game ini emang mungkin agak-agak lumayan ya. 20 ribu rupiah bisa dapet mie ayam 2 mangkok nih kalau di tempat saya. Tapi kalau kalian emang nggak masalah ngeluarin uang segitu, insya Allah kalian nggak nyesel deh sama game survival yang satu ini. Konsep survival di game ini agak lain soalnya. Kalau game survival lain itu biasanya bersetting di pulau terpencil dan primitif, di game ini malah futuristik nih. Terus kalian itu bertahan hidupnya di planet asing gitu. Paling nggak game ini bisa memberikan sedikit nuansa yang berbeda dibandingkan game survival kebanyakan, walaupun konsep gameplaynya benernya ya sama aja gitulah. Kalian kode eksplorasi, gathering resources, membangun base, melawan alien, crafting, dan lain sebagainya. Dan di atas itu semua, kualitas grafis game ini sih udah enak banget dilihat. Tapi sayangnya, kayaknya game ini nggak support buat versi Android baru nih malahan. Next, ada game nomor 9. Buat saya game ini tuh mantep banget dan developernya itu rajin ngasih update ke game ini. Latar belakang game survival ini juga terbilang unik, karena bercerita tentang bajak laut yang terdampar di pulau gara-gara kapalnya Bobrok. Terus dia ini berusaha kabur dari pulau itu dengan bikin kapal lagi tuh. Nah, dari sinilah awal mula kesibukan kalian buat gathering, crafting, dan building kapal kalian dimulai. Menariknya, usaha kalian bertahan hidup di game ini disuguhkan dalam beberapa misi dan terbagi dalam chapter-chapter gitu ya. Secara bertahap, kalian bakalan ngelihat tuh progres kapal yang lagi kalian bikin itu. Oh iya, pas kalian lagi eksplorasi di pulaunya, hati-hati sama berbagai macam musuh ya. Bahkan ada juga tuh monster gude kayak Kraken gitu yang bakalan memberikan ancaman ke kalian. Grafis game ini mungkin terbilang biasa aja, tapi tetep udah enak dilihat kan, jadi nggak ada salahnya buat dicobain lah. Dan terakhir ada game nomor 10, game survival versi demo yang satu ini tuh susah minta ampun. Di game yang punya grafis unik karena warnanya yang cenderung monokromatik, walah, opok gue monokromatik. Ya, intinya warnanya itu kombinasi hitam, putih, dan abu-abu gitu lah. Nah, di game ini tuh karakter kalian berusaha bertahan hidup di daerah bersalju. Paling nggak ada dua hal utama yang harus kalian perhatikan, yaitu tingkat kedinginan dan kelaparan karakter kalian. Kalau salah satu ada yang udah menyentuh angka 0, ya karakter kalian bakalan mati. Padahal ngumpulin resources di game ini tuh nggak gampang. Udah gitu game ini nggak ada minimapnya yang bikin kalian gampang kesasar. Benernya ada papan petunjuk gitu sih, tapi buat nyari papan petunjuk itu juga bukan perkara gampang lho. Boleh dibilang game survival ini tuh hanya buat kalian yang pengen tantangan lebih gitu lah. Wah iya, buat versi demonya ini, kita cuma dikasih waktu 5 menit buat nyobain ya. Kalau kalian tertarik, monggo beli versi fullnya. Baiklah, itu dia tadi 10 game Android offline survival terbaik 2024 paling seru versi Momoi Android Gamer. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Jangan lupa untuk dukung terus alal ini dengan cara di like, komen, share, dan di subscribe. Wassalamualaikum, Momoi Android Gamer, portalnya para penggemar game Android. Dadah-dadah! Sub indo by broth3rmax